Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Anik Juliati Pada video kali ini kita akan belajar bersama Soal dan pembahasan ulangan harian pertama Mata pelajaran PPKN kelas 8 Bab 1 semester 1 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Sebelum kalian melanjutkan melihat pembahasan soal ulangan harian 1 Alangkah lebih baiknya jika kalian mengerjakan latihan soal ulangan harian Yang ada di kolom deskripsi Untuk mengetahui kemampuan awal kalian Selamat mengerjakan Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal Soal nomor 1 Berikut ini merupakan kedudukan Pancasila di Indonesia sebagai A. Sumber dari segala sumber hukum B. Dasar negara C. Kepribadian bangsa D. Perjanjian luhur Jadi sebelum menjawab pertanyaan ini Tentunya kalian masih ingat materi bab pertama Yang sudah saya jelaskan Bahwa kedudukan Pancasila di Indonesia itu Ada dua Yaitu sebagai dasar negara Dan pandangan hidup bangsa Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Dasar negara Opsi A, opsi C, dan opsi D Merupakan peranan dan fungsi dari Pancasila Baik, kita amati pembahasannya Kedudukan Pancasila itu ada dua Yaitu sebagai dasar negara Artinya dasar dan tonggak dalam penyelenggaraan negara Kalau pandangan hidup sebagai petunjuk Atau pegangan hidup dalam bertingkah laku Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Soal nomor dua Pancasila dijadikan petunjuk atau pegangan hidup Dalam bertingkah laku Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Hal ini merupakan kedudukan Pancasila sebagai A. Dasar negara B. Pandangan hidup bangsa C. Jiwa bangsa D. Moral pembangunan Ingat bahwa kedudukan Pancasila ada dua Dasar negara dan pandangan hidup bangsa Sedangkan di nomor dua Pernyataannya sebagai petunjuk atau pegangan hidup Berarti jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Pandangan hidup bangsa Indonesia Baik bisa difahami ya Soal nomor tiga Semua hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan Dan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila Pancasila merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa B. Jiwa bangsa C. Moral pembangunan D. Sumber dari segala sumber hukum Fungsi dan peranan Pancasila Kalau pandangan hidup bukan Jadi opsinya tinggal B, C, atau D Nah di nomor tiga ini ada kata kuncinya Bahwa semua hukum di Indonesia Tidak boleh bertentangan dan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila Berarti Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum Jadi jawabannya adalah yang D. Sumber dari segala sumber hukum Kalau jiwa bangsa itu artinya sebagai rohnya bangsa Indonesia Kalau moral pembangunan berarti Pancasila itu menjadi acuan atau arah dari pembangunan bangsa Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Sumber dari segala sumber hukum Nah tentunya kalian masih ingat materi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya Fungsi dan peranan Pancasila itu ada tujuh Yang pertama Pancasila sebagai jiwa bangsa Jadi kata kuncinya kalau jiwa itu Pancasila itu menjadi rohnya bangsa Indonesia Pancasila ada sejak Indonesia berdiri sampai dengan sekarang Itu kalau jiwa Yang kedua Pancasila sebagai kepribadian Artinya menjadi corak khas dan menjadi pembeda dengan bangsa-bangsa di dunia Itu namanya kepribadian Yang ketiga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Berarti semua hukum di Indonesia itu tidak boleh bertentangan Dan harus bersumber dari Pancasila Nah ini soal yang ditanyakan tadi Kemudian yang keempat Pancasila sebagai perjanjian luhur Artinya Pancasila itu telah disepakati pada sidang PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Tanggal 18 Agustus 1945 Dan harus kita laksanakan dan kita amalkan sampai dengan sekarang Kemudian yang kelima Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Jadi cita-cita bangsa Indonesia itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Dan untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang ada di alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kemudian yang keenam Pancasila sebagai satu-satunya asas Artinya bahwa Pancasila itu menjadi satu-satunya dasar dalam penyelenggaraan negara Yang terakhir Pancasila sebagai moral pembangunan Artinya Pancasila dijadikan acuan, arah, dan tujuan pembangunan Tentunya kalian harus bisa membedakan fungsi dan peranan Pancasila Baik, soal nomor 4 Pancasila disepakati melalui sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 Dan harus kita amalkan setiap hari Merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Dasar Negara B. Kepribadian Bangsa C. Perjanjian Nuhur D. Moral Pembangunan Ingat, fungsi dan peranan itu bukan sebagai dasar negara Sehingga opsinya tinggal B, C, atau D Disepakati melalui sidang PPKI Berarti melalui perjanjian luhur Sehingga jawabannya adalah yang C Kalau kepribadian berarti menjadi corak khas Moral pembangunan berarti menjadi acuan Bisa ya membedakan? Baik, soal nomor 5 Berikut ini merupakan peranan Pancasila Sebagai cita-cita dan tujuan negara Indonesia Nah, cita-cita Indonesia itu Merdeka, bersatu, berdaulat, adik, dan makmur Manakah di antara 4 opsi ini Yang mengarah ke cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia Baik, opsi yang A Pancasila menjadi acuan, arah, dan tujuan pembangunan Berarti fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan Pancasila bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang merdeka Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Nah, ini merupakan cita-cita Yang C Soal nomor 6 Berikut ini merupakan peranan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia Ingat, sebagai jiwa atau sebagai roh Nah, berarti opsi yang A Pancasila disepakati melalui sidang PPKI Ini namanya perjanjian luhur Opsi B Semua hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan Berarti sumber dari segala sumber hukum Pancasila menjadi roh Nah, ini jawabannya C Kalau yang D Pancasila bertujuan Berarti cita-cita dan tujuan Berarti opsi yang paling tepat adalah yang C Pancasila menjadi roh bangsa Indonesia Yang telah ada sejak Indonesia berdiri sampai dengan sekarang Soal nomor 7 Berikut ini merupakan arti penting Pancasila sebagai dasar negara Ingat, dasar negara itu dasar dalam penyelenggaraan negara Oke, yang A Petunjuk dalam pemecahan permasalahan Berarti pandangan hidup B Petunjuk arah bagi masyarakat Indonesia Berarti sebagai pandangan hidup bangsa Petunjuk bagi masyarakat Indonesia Nah, ini katanya petunjuk-petunjuk-petunjuk ini adalah pandangan hidup bangsa Sedangkan opsi D Dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat Dan yang terakhir Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila Pancasila Arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Berarti Pancasila itu dijadikan sebagai acuan dalam membentuk karakter Dijadikan sebagai petunjuk dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia Dan sebagai petunjuk arah bagi masyarakat Indonesia dalam berbagai aktivitas dan kerjasama Baik soal nomor 8 Berikut ini merupakan penerapan Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Pemerintah melindungi kebudayaan nasional dan daerah dengan hak patent B. Masyarakat menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah dengan sebaik-baiknya C. Melestarikan budaya daerah dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh D. Masyarakat taat terhadap aturan dan hukum yang berlaku Serta menjaga persatuan dan kesatuan Jadi cara membedakannya Kalau penerapan Pancasila sebagai dasar negara Biasanya subjeknya adalah pemerintah Itu adalah penerapan sebagai dasar negara Kalau penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Subjeknya adalah masyarakat Atau mungkin juga siswa, orang tua Seperti itu berarti pandangan hidup bangsa Sehingga opsi ini A. B. C. D. ini Yang merupakan penerapan Pancasila sebagai dasar negara Dalam dasar pedoman penyelenggaraan negara Adalah opsi yang A. Pemerintah melindungi kebudayaan nasional dan daerah dengan hak patent Tentunya kalian masih ingat materi bab satu kemarin Tentang contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Dan pandangan hidup bangsa Jadi yang membedakan adalah subjeknya Jika subjeknya pemerintah Atau presiden Atau bupati Wali kota Gubernur Itu biasanya penerapan Pancasila sebagai dasar negara Tapi kalau penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Biasanya adalah masyarakat Atau siswa Nah itu penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Biasanya adalah subjek Tentunya juga kalian harus mengaitkan antara materi dasar negara Dasar atau pedoman penyelenggaraan negara Sedangkan pandangan hidup sebagai petunjuk bagi masyarakat Soal nomor 9 Siswa mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah Merupakan contoh penerapan Pancasila sebagai A. Dasar negara B. Pandangan hidup bangsa C. Kepribadian bangsa D. Jiwa bangsa Mentaati tata tertib digunakan sebagai petunjuk bagi siswa Berarti sebagai pandangan hidup bangsa Adalah opsi B Soal nomor 10 Mematuhi tata tertib sekolah Mengikuti kegiatan osis dan ekstra kurikuler Merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila Di lingkungan A. Keluarga B. Sekolah C. Masyarakat D. Bernegara Tata tertib sekolah Berarti di lingkungan sekolah Jawaban B Soal nomor 11 Pada saat ini sering terjadi tawuran atau bentrokan di daerah dalam wilayah negara Republik Indonesia Hal ini bertentangan dengan nilai Pancasila Khususnya sila A. Ketuhan dan yang Maha Esa B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Tawuran atau bentrokan itu mengacam persatuan dan kesatuan Sehingga melanggar atau bertentangan dengan sila persatuan Indonesia Opsinya adalah yang benar yang C Soal nomor 12 Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah Sila keadilan sosial A. Pemborosan barang? Bukan Bergaya hidup mewah? Bukan Bersikap adil terhadap sesama Ya Bekerja pelan-pelan? Tidak Berarti jawaban tepat adalah yang C Bersikap adil terhadap sesama Soal nomor 13 Sila kemanusiaan yang adil dan beradab Memimpin manusia untuk A. Bergaul akrab dengan teman B. Mencintai sesama manusia C. Menghargai orang yang lebih tua D. Mengasihi orang yang sopan Nah Opsi A, B, C, D ini Merupakan opsi yang hampir semuanya benar Kecuali yang D. Mengasihi orang yang sopan Opsi A, B, C ini bisa jadi jawabannya benar Tapi yang ditanyakan adalah Sila kemanusiaan yang adil dan beradab Sila yang kedua itu Mengajar kita untuk mencintai terhadap sesama manusia Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B Soal nomor 14 Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia Tanggal Ini gampang ya sering sekali kita bahas Jadi sidang PPKI Membahas tentang perjanjian luhur Pancasila itu pada tanggal 18 Agustus 1945 Jadi opsinya yang A Kalau yang B, 1 Juni itu sebagai hari lahirnya Pancasila Kalau tanggal 17 Agustus hari lahirnya bangsa Indonesia Kalau 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A 18 Agustus 1945 Soal nomor 15 Pancasila sebagai kepribadian bangsa Memiliki fungsi sebagai Ingat kepribadian bangsa Tadi sudah kita bahas Kepribadian itu berarti kita memiliki corak yang khas Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi A Corak khas Nomor 16 Pancasila sebagai dasar negara Telah dijabarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Hal ini ya yang keempat Ini sangat mudah Bahkan kita sudah hafal semuanya Bunyi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Oke Soal nomor 17 Pancasila mengandung prinsip Prinsip itu adalah hal yang paling mendasar Untuk dilaksanakan oleh tiap-tiap warga negara di dalam kehidupan sehari-hari Oleh karena itu Pancasila memiliki kedudukan sebagai Ingat materi kedudukan Pancasila itu hanya ada dua Sebagai dasar negara atau pandangan hidup bangsa Karena pernyataannya mengandung prinsip berarti yang paling mendasar Sehingga kedudukan Pancasila ini sebagai dasar negara Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi B Opsi A, C, dan D ini merupakan fungsi dan peranan Pancasila Soal nomor 18 Berikut ini Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga adalah A, patuh kepada orang tua Ini di lingkungan keluarga Kita lihat opsi B Mematuhi tata tertib sekolah Berarti di lingkungan sekolah Mengikuti kegiatan osis Berarti di lingkungan sekolah Mengikuti kegiatan ekstra kurikular Berarti di lingkungan sekolah Sehingga jawabannya Yang paling tepat adalah opsi A Soal nomor 19 Upaya untuk mempertahankan Pancasila yang paling efektif Dapat dilakukan dengan cara A, menghafal butir-butir Pancasila B, menghayati nilai-nilai Pancasila C, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari D, mendiskusikan dengan teman sekelas Jadi yang paling efektif itu adalah dengan cara Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari Sehingga jawabannya yang tepat adalah Opsi C Soal nomor 20 Bangsa Indonesia Bangga memiliki ideologi Pancasila Karena A, dirumuskan berdasarkan hasil pemikiran satu orang? Tidak Jadi Pancasila itu dirumuskan berdasarkan Hasil sidang BPUPKI Yang merupakan perwakilan orang Indonesia B, tidak diambil dari budaya bangsa sendiri? Tidak Jadi nilai-nilai Pancasila itu digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri C, meniru ideologi negara lain? Tidak Jadi Pancasila itu tidak meniru ideologi negara lain D, dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk Nah ini yang tepat ya Sehingga jawaban nomor 20 adalah opsi D Dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk Demikian yang dapat saya sampaikan pada soal dan pembahasan Ulangan harian 1 Mata pelajaran PPKN kelas 8 Bab 1 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila Semoga bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh